22 rumah rusak diterjan banjir bandang di 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir terjadi akibat tanggul darurat sungai kembali jebol. Banjir bandang merendam 6 kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ketinggian banjir bervariasi mulai 50 hingga 130 cm. Selain merendam jalan, banjir juga merendam ratusan rumah warga. Banjir terjadi kamis dini hari ini akibat tanggul darurat sungai Sarjebol. Kondisi terparah dialami warga desa Tanjung Rejo dan Bulun Manis. 22 rumah rusak berat tersapu banjir hingga tidak bisa lagi dihuni. Kendaraan warga pun rusak akibat rendam dan tertimbun sampah banjir. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerjunkan petugas BPBD, relewan hingga PUPR. Udah, udah. Mereka udah sekarang udah ada di lapangan, PUPR udah turun, BPWS sama minta turun. Hari ini kami koordinasi, Pak Bupati, BPBD juga sudah respon, PMU udah turun juga di sana. Makanya yang penting tolong orangnya. Tapi segera yang jebol diperbaiki. Para korban banjir yang rumahnya rusak berat kini ditampung di Balai Desa. Dari Bati, Jawa Tengah, Atas Soeharto, Presiden Toro, ANYUS melaporkan.